Intro 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 Sejar agak meleon, ini gimana sih ya? Bukan, Kak Salah toko, adanya kameleon disini Oh disini kan meleon, bukan melon Bukan, Kak, salah toko Ternyata disini bukan melon, tapi kameleon Yaudah lah, kita langsung aja Kena langsung di dalam sama kameleon Cus, cus Sup toko VFams, kembali lagi di Drapetopi ya Jadi di video kali ini, gue lagi syuting Acara iPop di Net TV Oke, tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu Di subscribe guys, karena 1 subscribe Ada 100k million, terus selamat klon Nah, jadi sekalian aja Kita sekalian syuting buat di Youtube Jadi buat yang mau nonton full version Versi TV nya Kalian bisa patengin terus Instagram gue, nanti akan gue update Kapan nanti tayang di iPop di Net TV Oke, ngomong-ngomong Ini yang gue pegang ini adalah Felt Chameleon Atau bunglon dari Arab Jadi ini Chameleon ini berasal dari Yaman Dari Arab Nah, Felt Chameleon ini masih masuk dalam keluarga Jadi ini masih Saudaraan sama Penter Chameleon Nah, untuk Felt Chameleon ini Warnanya lebih ke hijau guys Jadi, hijau ke kuning-kuningan Seperti itu Nah, untuk cara piaranya Ini kalian bisa lihat sendiri Ini gue pakai Kanan Frexarium Terus dalamnya gue kasih Jungle Vine Terus gue kasih Daun-daunan sintetis Dan gue juga kasih daun-daunan Asli Gue ini pakai tanaman sirigading Sama pakai wali songo ya Nah, untuk lifespan nya Chameleon ini bisa bertahan hidup Sekitar 6-8 tahun Tapi biasanya Sekitar 4-6 tahun aja Nah, untuk Chameleon sendiri ini Mereka makan Insek Atau makan serangga Bisa jangkrik Bisa ulat hongkong Bisa dubia Bisa ulat sutra Dan masih banyak lagi Nah, kalian bisa kasih makan Chameleon itu Seminggu 3-4 kali Ya Kalau gue sih gak tiap hari Karena gue 3-4 kali aja Gue kasih makan ya Nah, untuk ukurannya Ukuran maksimal Felt Chameleon ini Tidak terlalu besar guys Jadi, cuma sekitar 30 cm-an ya Tidak terlalu besar Nah, biasanya Untuk warna betina itu Hijau pekat dengan bintik-bintik putih Orange, kuning, atau coklat Nah, untuk yang jantan nya Biasa badannya lebih gede Dan di kepalanya memiliki Kayak ultraman gitu Kayak punukan gitu Yang lebih gede daripada betina nya Nah, Felt Chameleon ini adalah hewan arboreal Jadi, makanya Kita harus banyak kasih daun-daunan Batang-batangan buat dia manjat-manjat guys Ya Nah, kuncinya dalam Felt Chameleon itu Kalau menurut gue pribadi Yang paling penting itu adalah suhunya Jadi, suhunya itu sekitar 24-35 derajat Oke, jadi yang penting dalam Felt Chameleon itu adalah Kandang nya harus kayak gini guys Harus jaring-jaring atau kawat-kawat Karena Chameleon ini membutuhkan sirkulasi udara yang lancar Ya, setelah itu Chameleon itu suka banget nangkering-nangkering Di pohon-pohon di daun-daun di batang-batangan Jadi, perlu banget daun-daunan Batang-batangan Ata-rakan ranting-rantingan di dalam kandang Chameleon Karena dia suka kan kering guys Nah, setelah itu Harus disemprot minimal 3-5 kali dalam sehari Buat apa? Karena Chameleon ini Dia butuh tempat yang lembab Dan dia minum dari semprotan air ini guys Nah, untuk harganya Harganya itu berkisar 1-2 juta rupiah Untuk sekarang ya Untuk bedain betinanya cukup gampang Jadi, sebenernya dari visual udah keliatan Cuman kalo kalian mau liat pastinya Kalian bisa liat di kaki belakangnya Kalo ada jendolan itu Artinya itu jantan Aku pengen coba dong megang Itu gimana sih cara megangnya? Gini aja? Gini aja? Oke Biarin dia jalan sendiri Oh biarin dia jalan sendiri? Iya, dia jalan sendiri Oke Nah Chameleon ini Sebenernya Rata-rata Untuk semua Chameleon ini Sebenernya not for handling ya Jadi Kita bisa Miara mereka cuman SM Display Karena mereka kalo sering di handle Mereka bisa stress Jadi Chameleon itu Jangan sering-sering di handle Nah, buat temen-temen yang baru mau piara Chameleon Tapi tadinya mau beli Panther Tapi takut mati Karena baru coba Cocok banget piara si Veld Chameleon ini ya Nah, untuk Veld Chameleon ini Ini sudah bisa di breeding itu Sekitar 8-8 bulan sampai 1 tahun Cuman Sebenernya untuk betinanya Itu umur 6 bulan Sekitar 6 bulan itu Udah bisa di breeding Biasanya di berat 65-90 gram Itu sudah bisa di breeding Nah, untuk telurnya sendiri Itu Ada 20-30 ekor Satu clutch Nah, telurnya itu Netasnya juga lumayan lama guys Jadi sekitarnya 8-12 bulan Jadi lumayan lama Jadi harus bener-bener sabar banget Nah, Kak Alvaro Aku pengen tahu ini tuh Matanya tuh kayak melingker gitu ya Kak? Iya, melingker Dan ini matanya dia bisa muter 360 derajat Yang kiri di atas misalnya Yang kanan di bawah Oh gitu Jadi matanya bisa kiri-kanannya beda Oh, nah terus tadi aku lihat Ini tuh kayak Apa sih namanya Ekornya melingker gitu Kenapa? Jadi selain tangan dia buat nge-grip Buat megang Yang dia singgahin Ekornya juga buat dia Gelantungan gitu Buat dia nge-grip juga Oh iya iya Gitu Nah kalau dia ngerasa terganggu Atau marah Biasanya itu dia gimana? Biasanya dia mangap-mangap Terus warnanya berubah Warnanya berubah Oh warnanya berubah Terus dia langsung mangap-mangap Mangap-mangap Tapi dia lebih mirip Cabut-kabur sih Daripada nyeram? Oh gitu Yang ingat uturan dia kecil Iya bener-bener Nah untuk penyakit yang paling sering terjadi di Camelion ini apa? Yang paling sering terjadi di Camelion itu MBD Staric Bond Disease itu artinya kurang kalsium kak Jadi dari kecil kalau dia kurang dijemur kurang kalsium Jadi itu bisa penyakit ulang Oh gitu Jadi penting banget kasih kalsium di makanannya Sama dijemur Oh untuk menjaganya gitu ya Makanannya kasih kalsium dan berjemur Nah jadi kayaknya segitu saja sekilas tentang si Camelion ini Singkat padat jelas Semoga teman-teman mendapatkan informasi menarik dari video tentang Camelion Field kali ini Oke Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah ikutin video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe Jangan lupa like follow instagram semuanya ada disini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax